Kesal karena sering dimarahi seorang kernet di Medan, Sumatera Utara, tega membunuh sopirnya. Usai membunuh pelaku, membuang jasad korban ke sembah belukar. Inilah detik-detik penangkapan Fadilah Aidil Nasution. Kernet angkutan kota yang membunuh Cunaidi yang tak lain merupakan sopirnya. Polisi terpaksa menembak kedua kaki pelaku setelah pelaku hendak melarikan diri ketika akan ditangkap di kawasan Medan Barat. Penangkapan pelaku terbilang cepat karena hanya berselang 10 jam usai jasad korban ditemukan di kawasan Medan Temuk. Pelaku membunuh korban karena sakit hati sering dimarahi. Usai membunuh angkot milik korban dijual secara terpisah mulai dari ban hingga mesin mobil. Pelaku membunuh korban dengan batu ketika korban sedang mengganti ban angkutan kota yang sebelumnya digunakan keduanya. Usai membunuh korban, pelaku juga membuang jasad korban ke sembah belukar di seputaran kawasan pergudangan Intan Temung. Apa digunakan? Cek-cekannya di dalam angkot. Cek-cekannya apa itu penyebabnya? Cek-cekannya moto. Terus? Aduh, sudah. Enggak boleh limpar pakai piring rokok aku. Terus? Aku ritman tam dalam. Terus kau bunuh? Iya. Pakai apa nge bunuh? Pat-pataku. Jadi konsep takit hati sama korban. Sebenarnya korban sayang sama kamu. Sampai sayang Pak, pelit kali di dalam aku. Abang siapanya? Aku... Terima kasih.